Hai Baritomania, kembali lagi bersama channel Barito Update. Channel yang akan memberikan informasi seputar klub kebanggaan Banua Barito Putra. Dan inilah berita selengkapnya. Musim berakhir, Barito finis di luar zona degradasi. Barito Putra sukses menutupkan ke-34 laga terakhir BRI Liga 1 musim 2022 dengan sebuah kemenangan. Dalam laga yang digelar di Stadion Demang Lehman, Martapura, Jumat malam, Barito Putra memenuhi target, meski hanya menang tipis atas Persita Tangerang dengan skor 1-0. Skor 1-0 diperoleh usai Laskar Antasari membidik serangan demi serangan, yang kemudian membuahkan hasil di menit 20. Gol tercipta lewat kerjasama lewat sayap kiri Selamat Budiono yang melepas umpan kepada Gustavo Tokantins. Penyerang asal Brazil itu pun membawa umpan dengan coba mengecoh pemain belakang Persita. Selang beberapa detik, sepakan keras mampu ia jebolkan ke dalam gawang lawan yang tidak dapat dijangkau keeper Aditya Harlan. Pertandingan berlanjut di mana kedua tim sama-sama melancarkan serangan untuk kembali membidik kemenangan. Barito Putra beberapa kali mencoba menembus pertahanan tim tamu lewat sisi sayap, namun belum membuahkan hasil. Begitu pula dengan Persita yang belum mampu meruntuhkan pertahanan tuan rumah. Dengan tambahan tiga angka, Barito Putra mampu mengantongi 38 poin dari 34 pertandingan musim ini yang di klasemen akhir satu strip di atas zona merah atau posisi 15. Sementara Persita Tangerang yang kalah di laga terakhir, tak mampu mendongkrak posisi di klasemen. Persita tetap bertengkar di peringkat ke-9. Inilah 12 pemain Barito Putra kembali di perpanjang kontraknya. Setelah Bagas Kava, giliran 12 pemain lainnya yang menandatangani perpanjangan kontrak dengan Barito Putra di musim kompetisi Liga 1 Indonesia 2023. Berdasarkan Instagram resmi Barito Putra yang diunggah Sabtu dini hari yakni pemain Banuan Norhalid, Danda Ramaf, Trisna, Reza Zuhro, Muhammad Helmi, Buyung Ismu. Selanjutnya Yuswanto Aditya, Ferdian Shah, Chris Robert, Rahmat Brisantoso, Mike Oth dan Bayu Pradana. Usai penandatangan kontrak, 12 pemain tersebut berfoto bersama dengan CEO Barito Putra Hasnuri Yadi Sulaiman. Beberapa pemain inti seperti keeper Joko Ribowo, Nazar Nurzaidin, Firly, Rizky Pora dan lain-lain masih belum disebutkan apakah akan diperpanjang kontraknya atau tidak. Ada 12 pemain yang menandatangani kontrak, saya hanya memberikan masukan, selebihnya kita serahkan ke Coach Rahmat Darmawan, RD, kata CEO PS Barito Putra Hasnuri Yadi Sulaiman di Banjarbaru seperti dikutif berita antara, Jumat malam. Perpanjangan kontrak terhadap pemain PS Barito Putra bervariasi, ada yang 2 musim hingga 4 musim. Hasnuri Yadi menuturkan, pihaknya selalu berusaha melakukan pembinaan dan mencetak pemain yang dapat berkontribusi untuk Kalimantan Selatan. Ia berharap Barito Putra dapat konsisten sehingga dapat memberikan kebanggaan kepada masyarakat Banua di Kalimantan Selatan. Selain itu, lanjut dia, terkait perpanjangan kontrak 12 pemain tersebut merupakan keputusan bersama, terlebih mereka merupakan para pemain muda binaan Barito Putra. Hasnuri Yadi juga menginginkan timnya dapat memberikan prestasi lebih, karena musim ini tim Barito Putra hanya berada di posisi 15 klasemen Liga 1 Indonesia dengan perolehan 38 poin. Sementara itu, Kapten Barito Putra Bayu Pradana kontraknya diperpanjang hingga Desember tahun 2025. Terima kasih atas kepercayaan PS Barito Putra yang memperpanjang kontrak saya. Saya ingin membawa Barito Putra menjadi klub yang berprestasi, kata Bayu Pradana. Terima kasih atas kepercayaan PS Barito Putra. Terima kasih atas kepercayaan PS Barito Putra.